Hai semuanya Assalamualaikum gimana nih kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Alhamdulillah masih bisa selagi kegiatan saya hari ini jadi ini kegiatan saya di siang hari nah disini tuh saya mau masak ya teman-teman karena tadi pagi saya belum masak Oke ini saya mau irisin sayur kangkung dulu tadinya juga saya pengen masak tempe cuma ternyata tempenya itu udah busuk ya teman-teman jadi saya buang aja Oh ya teman-teman gimana nih aktivitasnya hari ini semoga selalu semangat ya dan enggak terasa kita udah melewati sebulan Ramadan jadi udah kembali lagi ke aktivitas seperti yang biasanya tapi kalau kita sebagai burma tangga pasti kegiatannya sama aja ya mau bulan Ramadan atau bulan biasanya tetap aja kegiatannya kayak gini-gini ini aja nggak ada bedanya Oke disini saya langsung aja buat masak sebelumnya ini kangkungnya udah saya rendam dulu pakai air garam terus udah saya cuci juga jadi ini tinggal dimasak aja Nah tidak lupa disini saya juga mau tambahin garam sama masako Nah seperti biasa ya kalau masak tumis-tumisan sayur kumpul kayak gini bumbunya cuma pakai dua bang aja Alhamdulillah ini kangkungnya udah mateng jadi tinggal masak menu yang selanjutnya seperti biasa ya masak ikan teman-teman pada masak apa hari ini boleh komen ya di kolom komentar Oke next disini saya mau goreng ikan seperti biasa tapi disini tuh saya masak ikan asap ya teman-teman kebetulan di kulkas saya cuma punya ikan asap aja saya udah nggak punya ikan yang lain jadinya cuma ini aja yang saya masak soalnya juga pas hari Minggu saya nggak ke pasar ya teman-teman makanya ikannya udah habis Alhamdulillah sih masih ada ikan asap di kulkas jadi saya masak tempe itu aja dan ikannya juga kebetulan banget udah habis ya teman-teman tadinya saya mau masak tempe campur ikan teri cuma ternyata tempenya itu udah busuk makanya saya masak ikan asap aja Alhamdulillah masih ada cuma untuk besok nggak tahu mau masak apa ikan teri sih ada ya teman-teman cuma itu tuh sedikit makanya saya mau tambahin tempe gitu biar banyak soalnya ikan terinya juga yang kecil-kecil banget ya teman-teman jadi kalau dimasak pasti sedikit Oke balik lagi ya keisi videonya tadi saya sambil nunggu ikannya digoreng sambil nyuci piring juga ya biar kerjaannya itu cepat kelar nah kebetulan ini ikannya udah mateng jadi langsung aja saya balado ya teman-teman disini saya mau tambahin kecap sama garam dan micin Oh ya mohon maaf ya karena pencahayaannya agak kurang bagus karena disini tuh pintunya saya tutup seperti biasa ya teman-teman itu ada angin kencang jadi nggak bisa kalau buka pintu disaat lagi masak-masak kayak gini mohon maaf juga disuara dubbing kali ini agak berisik ya teman-teman sebenarnya bukan kali ini aja tapi setiap kali dubbing pasti berisik soalnya ada suara-suara burung gitu jadi di atas atap saya itu nggak tahu kenapa sering ada burung gitu jadi harap dimalumin ya kalau berisik sebenarnya ini tuh saya juga lagi males buat dubbing ya teman-teman cuma kebetulan banget internal HP saya udah penuh jadi mau nggak mau harus di dubbing sebenarnya saya itu paling males banget kalau mau dubbing video ya teman-teman nggak tahu kenapa kadang suka males aja gitu mau dubbing tapi tetap saya paksain karena kalau nggak di dubbing saya belum bisa bikin video yang baru lagi dan saya harus bisa melawan rasa males buat dubbing ya teman-teman biar teman-teman bisa selalu nonton video saya setiap hari ya walaupun kegiatannya itu-itu aja semoga teman-teman nggak bosan ya dan tidak lupa disini saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support saya selama ini terima kasih ya teman-teman semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda amin amin ya rabbal alamin terima kasih buat yang udah selalu ngedoain saya yang selalu komen positif Masya Allah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan umurnya panjang semoga selalu diberikan kebahagiaan dimudahkan urusan kita dan dilancarkan juga rezeki kita semua Amin Nah setelah selesai masak ini lanjut ya saya mau ajak si ade buat tidur siang karena ini tuh kebetulan yang lain banget masih setengah dua siang jadi dia itu biasanya tidurnya lumayan lama ya teman-teman ngoceh-ngoceh dulu baru tidur kalau disuruh langsung buat tidur dia itu nggak mau jadi dia itu main dulu ya teman-teman nanti dia juga ketiduran sendiri nah lanjut ya ini udah di sore harinya tadi untuk toples kue yang ada di sini saya taruh ke dapur karena toplesnya juga udah pada kosong ya teman-teman sisa satu aja yang masih ada isinya lagian juga lebaran udah habis ya jadi toplesnya kembali lagi ke tempat semula nah disini saya belum melipat pakaian saya sapu-sapu dulu ya teman-teman biar nyaman gitu lipat pakaiannya nah ini tuh pakaiannya yang kemarin saya cuci ya teman-teman cuma belum sempat saya lipat dan ini tuh cuma sedikit aja hari ini juga saya nggak nyuci karena pakaiannya baru sedikit sekarang saya belum nyuci setiap hari ya teman-teman udah dua harian ini soalnya sabun saya itu tinggal sedikit saya kan hari minggu nggak ke pasar ya dan sabunnya juga saya nggak punya stok di rumah kebetulan itu udah stok yang terakhir dan sisanya juga tinggal sedikit jadi saya irit-irit gitu buat pakaiannya nggak setiap hari nyuci Oke jadi ini tuh pakaiannya juga cuma sedikit yang saya lipat nanti juga ini mau langsung saya isi di lemari biar nggak ada pakaian yang di kursi ini tuh nggak tahu kenapa videonya gelap kayak gini ya teman-teman mungkin karena udah terlalu sore jadinya gelap kayak gini oke lanjut ya ini di malam harinya jadi saya sama pak suami pergi ke pameran gitu ya apa yang namanya nah disini ada wahana mainan kayak gini ya teman-teman macam-macam juga itu tadi si ade lagi naik apa ya namanya kayak kereta gitu ya teman-teman kemarin malam saya sama pak suami sempat kesini cuma ternyata ini tuh belum buka jadi malam ini kesini lagi nah ini si ade aja yang naik ya teman-teman kakak sini lagi nggak ikut karena dia ikut kakak si pupunya gitu ke rumah tantenya jadinya dia nggak tahu kalau kita itu kesini ya teman-teman jadi ini tuh dalam rangka memperingati ulang tahun Gorontalo Utara ya teman-teman saya nggak tahu yang keberapa jadi udah beberapa tahun terakhir ini kan nggak diadain ya karena Corona Alhamdulillah sekarang udah diadain lagi nah jadi itu beberapa hari ke depannya teman-teman sampai malam penutupnya biasanya ada konser gitu buku serangnya usul tak 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 sebenarnya ini tuh videonya tadinya sound aslinya itu gak saya hilangin ya teman-teman tapi ternyata kena hak cipta jadi ini tuh saya edit ulang saya hilangin suara aslinya soalnya kan ini tuh ada lagu anak-anak gitu ya teman-teman jadinya kena hak cipta untungnya sih video-videonya belum saya hapus nah jadi saya kesini sama kakak saya juga ya sama anak-anaknya kebetulan mereka itu tadi ke rumah dan kita kesini barengan nah ini si adek sama sepupunya ya teman-teman jadi mereka itu senang banget tapi sayangnya gak ada kakak Cindy nah ini waktunya udah selesai ya teman-teman tapi disini tuh si adek gak mau turun dia maunya naik terus terus disini ayo turun turun pesan tidak oh ini nah lanjut ya teman-teman setelah tadi muter-muter dulu ini si adek lanjut main escapator ya katanya dia pengen main ini jadi dia itu nangis gak mau diajak ke tempat lain maunya main ini dulu oke ikan-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati